Halo semuanya, gue Indra dan selamat datang kembali di iCheck Live Dalam video kali ini gue udah kedatangan nih Akhirnya, casing yang selama ini gue nanti-nantikan Ini adalah sebuah casing yang dibuat oleh Philip dari Everything Apple Pro Channel Dan gue ngefans banget sama dia dan casing ini Casing ini udah lama saya order dan udah lama banget saya nanti-nantikan Sempet delay juga dan finally sekarang udah nyampe di studio iCheck Live Dan gue akan ngasih tau ke kalian impresi gue mengenai case ini Dan alasan kenapa gue yakin banget kayaknya Kenapa nantinya gue akan menggunakan case ini sebagai primary case di iPhone 13 Pro gue Jadi ya ikuti terus video ini, saya Indra and so let's get started Jadi ini adalah kali ketiga gue review phone rebel case Sebelumnya udah pernah kalo gak salah buat yang seri iPhone 11 Lalu untuk iPhone 12 juga Dan ini sebenernya juga bisa untuk iPhone 12 Tapi ini yang flex series Yang pinggirannya nih kebuka Nah temen-temen pasti udah gak asing ya dengan phone rebel case Yang seri pinggirannya kebuka begini Ini khas banget dan unik banget Harusnya nanti akan membuat grip iPhone kita akan jauh terasa lebih nyaman Karena kayak gak pake casing Kerasa banget nakednya Khususnya untuk kalian yang memiliki iPhone Pro series Karena stainless finishnya nanti akan keliatan nih Nah sebelumnya gue kemarin order ini langsung dari Amerika ya Gue pake just tape-nya belanjaboss.com Thank you banget belanjaboss.com Sekarang phone rebelnya udah nyampe di studio Icek Live Dan gue excited banget untuk nyobainnya Oke dari packagingnya Ini kayaknya lebih apa ya Lebih simple Lebih kecil Tapi tetep ya Si Philip ini emang fanboy banget Jadi dia tuh bener-bener perhatiin detailnya Kayak packagingnya Apple nih Ada embossnya dikit Disini emboss Oh enggak pinggirnya enggak Cuma di bagian depannya aja Dan ya packagingnya Apple banget sebenernya di depannya Kalau gak ada logo ini Dan di pinggirannya nih ada tulisan For iPhone 13 Pro Flag series ini untuk iPhone 12 atau 13 Pro only ya Yang punya flat edge design terbaru Dan di belakangnya nih ada tulisan Exposed sides for maximum comfort Real aramid fiber Premium material Screen side include MagSafe Easy swipe New symmetric design ya Fitur-fitur atau keunggulannya ya Dan by the way Ini bukanya dari samping loh Berbeda banget dari dua seri sebelumnya Ini bukanya jadi kayak hello panda gitu Dirobek dari samping kayak begini Kenapa hello panda Sebenernya gue pengen buka dari atas sini Cuman takutnya gue melewatkan sesuatu So ya kita langsung aja Karena gue udah gak sabar banget nih Nah oke sudah Kita bukanya kayak gini harusnya Ya betul Nah kan bener Thank you for supporting us Sama-sama lip Asli udah gue udah nunggu banget nih casing loh Open the case design Take to new level Oke ini ada QR code Untuk ke website phone rebel Dan ke instagramnya Harusnya Dan this is it Oh iya Tekstur Carbonnya nih mirip banget Sama kayak dua seri sebelumnya Dan gue suka banget Wow look at that Oke kita kesampingkan dulu Yang akan kita dapatkan Ini ada Oh Oke Ini ada pelindung Seperti anti gores clear Tapi ini bukan untuk layar Melainkan Kelihatan gak ya Sorry kalau gak keliatan Ini untuk di bagian pinggiran iPhone kita Jadi untuk bezel iPhone kita Biar gak baret-baret nih Karena di bagian pinggirnya kebuka Dan nampaknya kayak disini Phone Rebel ngasih Satu dua tiga Tiga set Jadi kalau dipake Terus kusem Atau kekelupas Atau baret Mungkin kita punya dua spare lagi nih Very nice Lalu kita juga dapetin Guide stickernya juga disini Thank you Dan sebelum ke case-nya Disini ada bungkusan hitam kayak gini Yang gue yakin isinya pasti Dapet tempered glass Karena di seri sebelumnya juga Free tempered glass Ya tempered glass Udah full kayak gini Dan ininya udah Mengecil ya Notch-nya Karena emang seri yang gue ambil ini Untuk seri iPhone 13 Dan disini ada alat Untuk masang tempered glass-nya nih Ada microfiber cloth Lalu ada dust absorber-nya juga Atau sticker buat ngangkatin debu-debu gitu Dan ini untuk alkohol swab-nya Dan ada logo R-nya R-nya ini banyak yang bilang kayak mirip Logonya Realme ya Cuman ya yaudahlah Mungkin dia gak tau Dan ini dia Untuk di bagian dalamnya Wow Ini detail yang sangat-sangat amazing sekali Ada tulisannya disini Flex series Dan ada logo Fondrable-nya Air Dan ada sayap kayak gini Dan ini blue drew ya Bahannya kayak suite gitu Dan di bagian atas sama bawahnya Dikasih sama Fondrable Ini materialnya TPU Plastik juga Ada sedikit plastiknya di bagian atasnya Cuman ini Flexible Kalian bisa lihat Dan Harusnya akan aman Ngejaga sudut-sudut iPhone kita Buat ngeredam benturan Kalau misalnya iPhone kita jatuh Atau terbentur Dan ini dia di bagian belakangnya Ini ada sedikit tonjolan ya Biar melindungi bagian kamera iPhone kita Begitupun juga pada kameranya Dan ini yang keren sih Materialnya nih yang Feelnya tuh jadi mahal banget Casing ini Bener-bener kayak Aneh deh Feel carbon Tapi ada tekstur yang Ada campuran rubbernya juga Halus Dove gitu Good lah Good banget Dan oh iya gue lupa mention tadi Lingkaran ini Dan ini adalah simbol Dimana case ini support Untuk MagSafe aksesoris di iPhone Dan nanti akan kita coba Sekarang mari kita pasang Disini akan gue pasangin di iPhone 13 Pro Sierra Blue gue 256GB Dan cara pasangnya harusnya Simple Dari atas kayak gini Alright Sampai dia snap Kalau udah dilanjutin sama Bagian bawahnya kayak gini Alright That's it Wow Ya Setelah ini kepasang Bener Rasanya emang kayak Seakan-akan Kita gak pake casing iPhone Tapi pake casing Gimana sih Jadi Kita bener-bener langsung Bisa ngerasain Bagian pinggiran iPhone kita Disini ya Dan disini Di bagian jempol Ini langsung ngerasain Stainless finish Dan flat edge desainnya Ini beda banget sih Dari yang seri 11 Sebelumnya gue review Wow Oke kita lihat detail Di bagian pinggirnya Ini ada detail kecil Tulisannya Vulnerable Dan kayak ada Lekukan-lekukan Aksen untuk desainnya Jadi ini untuk Mentransisikan Dari flat edge Lalu Nyambung ke case Langsung kayak gini Dan keren banget Di bagian satunya lagi Juga mirror ya Sama Tapi tulisannya Flex series Oh keren banget Keren sih Lalu di bagian kameranya Juga ini udah Cukup melindungi ya Udah gak keliatan Nonjol lagi Dan ditahan sama Jendolan di setiap Sudutnya ini Jadi akan aman banget Kalau kita Taruh iPhone kita di meja Oh my god Ini feel gripnya sih Feel gripnya yang Buat gue casing ini tuh Bener-bener beda Dari casing-casing lainnya Dan finishing karbon Di bagian belakangnya Wow Dan ya tadi gue lupa mention Rencana gue pengen Reveal harganya di awal Jadi ya mungkin Kalian juga udah liat Di judul video ini Ya harganya ini Sampai sini Itu di 1,1 jutaan lah 1,1 1,2 Ya kalau diliat dari Dua series Founderable sebelumnya Emang kisaran segitu Of course Ini adalah premium case Dan gue bisa Memvalidkan itu Dari material yang digunakan Finishing Detail Dan kalau buat gue Personal Karena emang gue Ngefans banget sama Philip dari Everything Apple Pro itu Gue beli case ini Untuk nge-support beliau Tentunya Biar berkreasi lagi nih Bikin casing-casing iPhone yang keren-keren Kayak gini lagi nih Nanti untuk ke depannya Dan oh ya Tadi gue lupa mention Kalau case ini support Untuk make safe aksesoris Dan ini keras banget Magnetnya Jadi temen-temen Gak usah worry Yang pakai make safe aksesoris Atau mungkin Menggunakan magnetic wallet Yang udah menjadi Make safe aksesoris Untuk iPhone-nya So ya Untuk kesimpulannya Gue seneng banget Akhirnya gue bisa Pakai casing Untuk iPhone seri 13 gue Tapi seakan-akan Kayak gak memakai casing Jadi gue tetep bisa Menikmati Desain originalnya Nah bisa kalian lihat Disini Ini udah mulai ada Ceplangan-ceplangan Tangan gue Mungkin nanti akan Gue pasangin tuh Anti gores Untuk di bagian bezel Pinggirannya Dan kekurangannya ya Mungkin ya Again kita semua udah tau Kalau case ini Gak melindungi Seluruh bagian iPhone kita Dia hanya melindungi Di bagian depan Ini cukup terlindungi ya Jadi kalau kita taruh Kayak gini Atau jatuh kayak gini Gak akan masalah Gitu pun juga Kalau kayak gini Tapi beda cerita Kalau jatuhnya di pinggir Ya kalau begini sih Gak masalah ya Cuman kalau dia Bener-bener kena Kena sudut Gitu ya Ini akan langsung Ngehajar bagian bezel iPhone kita Atau di bagian layarnya Jadi di bagian pinggirnya Dia bener-bener Gak melindungi Dan itu kekurangannya Sebenernya Tapi dari kekurangan itu Again Menjadi kelebihan Yang tadi gue udah bilang Kita bener-bener Dapetin feel grip iPhone naked banget Dengan case ini Jadi ya Semoga kembali ke kalian Kalau kalian orangnya Teledor Atau suka jatuhin iPhone Kayaknya case ini Bukan untuk kalian Tapi untuk kalian Yang sayang banget nih Sama iPhone-nya Dan selalu suka sama Grip experience iPhone naked Gak pake case Gue rekomendasiin banget Casing ini Karena kita bisa nikmatin Desain iPhone seri 12 Atau 13 Yang udah flat bezel Kayak gini nih Apalagi untuk Yang pro series finishing Ya Very nice So terima kasih telah Menonton video kali ini Semoga bisa Mencerahkan kalian ya Untuk yang lagi Nyari-nyari casing Khususnya untuk Review vulnerable case ini Karena seingat gue Belum ada nih Review di Indonesia Dan terima kasih Belanjabos.com Udah ngebantuin gue Untuk order Founderable Flex series Untuk iPhone 13 series ini So silahkan komentar di bawah Bagaimana pendapat kalian Mengenai case ini Atau mungkin kalian ada Referensi casing lainnya Silahkan share aja Di kolom komentar di bawah ya Please like, comment, and share this video Kita ketemu lagi ya Di video berikutnya Gue Indra And until next time Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax